Intro Beginilah kegiatan sehari-hari anak-anak di Pantai Aswan Zarpat di Jalan Parapat, kilometer 10, Basampuran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mereka sudah diajarkan mandiri sejak dini. Dimulai dari merapikan tempat tidur, merapikan pakaian, serta menyiapkan peralatan makan ketika dimulainya waktu makan. Bukan hanya itu saja, mereka juga diajarkan untuk berkebun dan merawat tanaman. Pantai Aswan ini sudah berdiri sejak tahun 1975 dinaungi oleh Gereja Huria Kristen Indonesia atau HKI. Saat ini, anak-anak yang ada di Pantai Aswan Zarpat berjumlah 40 orang, mulai dari Balita sampai yang sudah dewasa. Salah satu pengasuh Pantai Aswan Zarpat, Neti mengatakan, anak-anak yang datang ke Pantai Aswan ini berasal dari berbagai daerah seperti Nias, Sibolga, Tapanuli Tengah, Sidi Kalang, dan Pematang Siantar. Ia juga menambahkan, Pantai Aswan ini sangat mendukung penuh anak-anaknya untuk meraih masa depan yang cerah. Setelah tamat dari sekolah menengah atas, mereka akan diberikan lagi pendidikan tambahan sesuai dengan keinginan mereka, seperti kuliah atau mengikuti kursus keterampilan. mau kursus, jadi kalau dia nggak mau kursus dan dia nggak mau kuliah, kita kembalikan ke keluarga dan kita telepon keluarga yang bersangkutan, yang mengantar ke sini. Sementara itu, salah satu anak Pantai Aswan Zarpat, Trisafat mengaku beruntung berada di Pantai Aswan ini. Ia mengatakan, selain fasilitas yang memadai, Pantai Aswan sangat mendukung proses pendidikan dari anak-anak asunya. Banyak, salah satunya ya bisa disekolahkan, sampai bisa kuliah sampai sekarang, terus fasilitasnya juga memungkinkan, diajari untuk kita sopan santun di sini, banyak pengalaman lah di sini. Harapannya lebih baik lagi, semoga kami anak-anaknya sukses semua, cita-citanya tercapai semuanya saja. Cita-citanya sendiri mau jadi apa? Sekretaris. Fisafat sendiri sudah berada di Pantai Aswan ini sejak kelas 1 SD. Sekarang, ia sedang menjalani proses perkuliahan di salah satu perguruan tinggi swasta di Pematang Siantar. Ia berharap, anak-anak yang berada di Pantai Aswan ini kelak mampu meraih cita-cita dan masa depan yang cerah. Salamun Nasution dan Risa Indrianti, Sumut TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.